Halo assalamualaikum jumpa lagi di channel kami Aprilia Clothing channel seputar dunia sablon dan konveksi di sini juga ada tutorial tips dan triknya mengenai sablon kali ini kita akan bikin tutorial desain mock-up kaos dengan menggunakan Corel Draw 19 Oke simak terus videonya Oke jumpa kembali di channel kami Aprilia Clothing channel seputar dunia sablon dan konveksi kali ini kita menggunakan atau membuat desain mock-up kaos dengan lengan panjang Oke kita siapkan kita bikin tab baru klik file klik new jadi ini kolomnya yang kita isi jadi pilih aja custom ini custom yang di paling bawah sini centang yang RGB ukuran kita menggunakan pixel aja kecil aja biar ringan dibukanya nanti dengan resolusi atau dengan ukuran 1280 kali 780 jadi enggak terlalu besar enggak terlalu berat nanti posisinya landscape dan ukurannya resolusinya dpi-nya 300 kita bukan 300 klik oke nah seperti ini layar barunya atau layar kosongnya jadi kita nanti nanti aja yang kita bikin backgroundnya kita pilih file-nya master mock-up nya kita cari file-nya nah disini agak disini ya ini ini master mock-up semua usahakan cari warna putih-putih agak-agak abu-abu-abu lah agak-agak gelap lah yang penting agak kusut jadi kelihatan nanti kalau dibikin mock-up kelihatannya kayak kayak bener kayak kayak beneran warnanya bukan editan kita pilih pilih ini aja yang lengan panjang v-neck kita drag kesini dan kita crop ini ngambil di Google aja kecil aja ini file-nya tapi kalau nanti kita jadikan mock-up kelihatannya bagus kelihatannya cerah jadi kita kita crop seperti ini oke nah kita besarin seperti ini jadi usahakan kalau mock-up itu usahakan cari file yang gambar yang seperti ini enggak PNC nggak apa-apa jepik aja nggak apa-apa nanti kita potong pakai tool pakai di tool box-nya sini pilih di tool box-nya pakai freehand tool freehand tool klik nomor nomor 5 B-split untuk buat lennya nanti nah ini kita klik disini atau disini terserah kalian mulainya dari mana kita bikin lennya untuk motongnya ini untuk ngilangin backgroundnya tadi nah ini seperti ini kita mulainya dari sini tadi ini dengan cara manual jadi kalau cara manual ini kelihatannya tajam pinggirnya nah kalau main crop langsung pakai di bitmap sini jelek nah kalau ini kebabbelasan ini klik aja langsung backspace di keyboard backspace kembali lagi kalau ini untuk ngesernya ada tarik aja ke bawah atau ke samping ke samping kiri ke samping kanan ini terus usahakan yang dibikin mockup ini putih yang banyak kerutnya kalau bisa biar kelihatan bagus nanti kelihatan cerah seperti ini kita cepatin oke teman-teman yang baru mampir di channel kami Aprilia Kroting channel seputar dunia saplon dan konveksi kali ini kita bikin desain mockup ada permintaan temen-temen teman-temen yang di komentar bisa buatin tutorial mockupnya nah ini kita kita buatin sebenarnya banyak banyak permintaan sebenarnya mau bikin stretching screen atau penarik pasang screen nanti nanti itu kita bikinkan masuk di data di daftar list oke teman-teman yang baru mampir di channel kami Aprilia Kroting jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya kalau mau notifikasi-notifikasi dari kami atau video-video terupdate dari kami bagi subscriber setia kami terima kasih banyak telah mendukung channel kami untuk semangat lagi bikin video-video terbaru atau bikin tutorial-tutorial terbaru mengenai dunia saplon atau konveksi atau desain untuk pecah warna raster vektor nanti kita usahakan kita usahakan bikin tutorialnya ini sementara masih bikin mockup inilah masalah permintaan dari teman-teman kalau putus dari sini klik aja langsung tadi di base bling tadi langsung ke titiknya ini titiknya ini tadi kita sambung seperti ini sebenarnya pelan-pelan aja jangan sampai keluar dari kaos desain kaosnya nanti kelihatan putih nanti kalau pinggirnya kalau keluar desain mockup ini sebenarnya kalau pakai korel simpel aja cuma main track gitu aja main gini aja oke kita pasinnya ini pas titik juga pas titik biru ini nanti nah pas kalau ada pananya nah seperti ini sudah jadi ini nanti kita potong kita potong kita pindahin jadi seperti klik klik gambarnya ini klik yang lainnya ini klik klik yang lainnya sama backgroundnya nanti nanti klik line nanti sama tekan klik shift bukan lainnya atau backgroundnya backgroundnya yang di pinggir sini bukan di tengahnya klik shift sama tekan backgroundnya nah ini disini yang bagian tengah kita pindahkan intersept ini 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 sudah jadi ini sudah kepotong nggak seperti ini langsung-langsung aja di crop tadi langsung aja di drag maksudnya nah ini di drop seperti ini kita pindahin ini cara-cara sederhana aja cara-cara cara-cara simpel bukan main ctrl-a ctrl-f bukan hanya cara ini tadi sudah kepindah kepotong jadi kaosnya jadi ini tinggal aslinya yang ini nah ini kita hapus kita drop kita pindah nah kita pindah ini jadi ini beda lainnya sendiri sama kaosnya sendiri sudah kepotong ini dengan cara ini tadi sangat sebenarnya sangat simpel sekali hanya kalau kayak pemula-pemula kayak kita aja bisa sudah nah kita pindahin lainnya lainnya kita pindahin sebelah kanan seperti ini ini yang asli ini yang kepotong tadi yang ini nah ini klik lainnya ini kasih warna biru atau apa nah lainnya ini harus kita hilangin lainnya kita klik kanan aja sebelah sini yang dibawah sini ujung kiri nah seperti ini klik kalian yang ini klik klik bagian kaosnya baru klik tarik transparan ini nah seperti ini untuk nanti nanti tulis aja disini ini 50 tinggal setengah transparan seperti ini aja sini ini copy copy paste kita duplikan jadi tiga semakin banyak mungkin semakin tambah gelap tapi jangan banyak-banyak nanti tenggelam nanti kelihatan jelek kelihatan hitam sangat hitam jadi ditempel gini aja nah ini baru kita zoom kita besarin kita pasin seperti ini nah seperti ini baru satunya lagi kita pasin lagi seperti ini nah seperti ini untuk pasinya kita zoom besarin aja nggak salah nah seperti ini usahakan cari warnanya masternya atau kaosnya yang utama itu putih agak keabuan-keabuan yang putih agak keabuan yang yang nusut yang kusam kalau bisa biar kelihatan kerut-kerutnya nanti biar agak bagus kerut-kerutnya nah seperti ini kelihatan ini dua dua lapisan yang ini tadi kita bikin transparan kaosnya 50% nah kita coba ganti warnanya klik disini yang orang kalau yang terbaru 2019 kelihatan di sini khasnya klik disini color review nah sini tinggal ganti-ganti warna aja nah seperti ini kita terserah kalian terserah kalian ini untuk warnanya Nah kita bikin ak biru-biru gini aja biru laut ya biru laut ini jadi klik Oke kalau sudah klik Oke seperti ini baru kita tambahin lagi jadi ini tadi numpu tiga untuk yang kaosnya tadi untuk yang kita bikin transparan kita kasih transparan substrak tadi nah ini seperti ini jadi sudah kita pasang logo coba kita pasang logo kita cari logo disini April ya di file Corel juga masih mentah Nah kita copy aja ini kita copy paste nah disini tinggal drag aja kita grup dulu siapa tahu nanti tergeser-geser nah ini yang transparan tadi kalau cara-cara seperti ini kita 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 pindahin yang ini yang tiga tiga kaos tadi kalau untuk cara yang yang profesional tinggal kontrol atau kontrol F atau kontrol I langsung tidak dia ini untuk yang baru-baru belajar aja baru mulai aja kalau seperti ini nah seperti ini kita pasang lagi kita kembalikan lagi kaosnya tadi yang transparan sebenarnya ini tertembus pandang ini yang tiga tadi semakin semen eh duplikat banyak 345 dia semakin kelihatan kerutnya tapi gelap jelek nanti kelihatannya kalau semakin banyak duplikatnya yang transparan ini jadi warna birunya semakin dimudain biar kelihatan birunya agak-agak cerang oke seperti ini nah ini kita copy kita paste dulu nah kita hapus satunya nah seperti ini oke sudah jadi seperti ini nah pas sudah kita hapus ini ini sudah jadi seperti ini tinggal ngasih kasih background nanti background warna terserah kalau teman-teman mau bikin seperti ini kita grup dulu nah seperti ini kasih hitam kita back paste ke atas drop seperti ini baru klik order baru toren layer nah ini backgroundnya terserah kalian jadi seperti ini mock up kaos lengan panjang atau v-neck lengan panjang jadi usahakan nah seperti ini jadinya usahakan masternya atau kaosnya usahakan cari yang banyak di Google Android 9 cari di Google warna putih ke mock up kaos gitu aja yang warna master mau jumper mau kemeja mau apa cari yang warna putih polos tapi yang agak kusut ini seperti ini nanti jadinya nah ini oke kita export kita simpan kita kasih nama mock up aja mock up oke kita simpan di dokumen kasih file jpeg aja jangan yang lain jpeg aja oke nah seperti ini hai kes ini aja di yang dipindah RGB tetep oke nah ini hasilnya dokumen ini hasilnya tadi nah seperti ini jadi sudah oke semoga bermanfaat selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya Aprilia Clothing selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba